Halo sahabat belajar, kita ketemu di channel sahabat belajar. Pada sesion pertama ini, kita masuk semester 1 membahas tentang materi ilmu pengetahuan sosial khusus kelas 9. Iya, perkenalkan nama saya Pauline Ramles, Huta Barat. Nah, ada pun pada saat ini yang mau kita bahas, ada dua bab di semester ganjil. Yang pertama, bab pertama membahas tentang interaksi antara ruang benua Asia dan benua lainnya. Bab kedua, kita membahas tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, sahabat belajar, kita masuk pada bab interaksi antara ruang benua Asia dan benua lainnya bertujuan untuk supaya kita mampu mengetahui lokasi dan batas-batas setiap benua dengan tepat. Supaya kita juga mampu mengidentifasi perbedaan kondisi alam setiap benua dengan benar. Yang ketiga, kita diajak supaya mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. Dan yang terakhir, kita juga diajak supaya mampu menelaah pengaruh interaksi antara benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Nah, kira-kira apa ya yang dipelajari? Penasaran kan? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Dan yang kedua, kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita masuk ya sahabat belajar pada bab pertama mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ya, amati ya, ketanya ya. Ada beberapa kajian yang perlu kita bahas pada saat ini, yaitu lima benua. Benua apa yang pertama sahabat belajar? Ya, benar. Yaitu benua Amerika. Amerika sudah pada kenal ya. Ya, kita perhatikan benua Amerika dari posisi geografisnya berada pada 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, sudah tahu nggak sahabat belajar berapa luas wilayahnya? Iya, benar. 42 juta kilometer per segi. Sekarang kita masuk melaju kepada benua Afrika. Betul. Benua Afrika sudah pada terkenal ya. Sudah dijuluki juga bahwa Iya, benar. Afrika benua hitam. Kenapa? Karena penduduknya adalah masyarakat berkulit hitam. Iya, benua Afrika posisi geografisnya mulai dari 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Iya, betul. Luas wilayahnya sudah tahu nggak sahabat belajar? Iya, hampir benar. 30,29 juta kilometer per segi. Nah, sahabat belajar. Jika dibandingkan dengan benua Amerika, mana yang lebih luas? Iya, benar. Yang lebih luas adalah benua Amerika. Sekarang kita saatnya melaju kepada benua... Apa yang ketiga? Benua Eropa. Bagus sekali. Iya, benua Eropa pada umumnya sudah kenal ya. Masyarakatnya sudah negara maju dan masyarakatnya sudah berkembang dan maju. Iya, benua Eropa. Kita mati dari posisi geografisnya. Terdapat pada 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara. Dan 90 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Iya, itulah terdapat secara geografis pada benua Eropa. Sekarang sudah tahu nggak luas wilayahnya? Iya, betul. 10,35 juta kilometer per segi. Iya, sekarang kita masuk kepada benua Asia. Iya, betul sekali sahabat belajar. Kira-kira sudah tahu nggak sahabat belajar apa itu benua Asia? Iya, di mana kita juga yang tinggal di negara Indonesia. Karena negara Indonesia bagian dari benua Asia. Benar. Benua Asia kita mati dari posisi geografisnya. Terdapat pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Iya, sudah tahu nggak sahabat belajar? Luas wilayah benua Asia? Iya, betul. 44 juta kilometer per segi. Cukup luas tidak sahabat belajar? Iya, tapi jika dibandingkan dengan benua Amerika, mana yang lebih luas? Iya, benar. Masih tetap lebih luas benua Asia. Wow, cukup bagus ya sahabat belajar? Iya, sekarang saatnya kita melaju kepada benua yang paling terkecil. Kira-kira apa itu? Benua Austria? Benua Australia. Iya, benua Australia kita amati dari posisi geografisnya berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Nah, sudah tahu nggak sahabat belajar? Luas wilayah benua Australia? Pastinya di bawah 10 ya, karena dia yang paling kecil. Iya, benar. 8,9 juta kilometer persegi. Wah, sahabat belajar. Jika kita perhatikan ya, 5 benua yang terbesar-besar ini, yang cukup luas-luas ini di seluruh dunia, pengennya kita mengelilingi dunia ya. Iya, benar. Oke, sahabat belajar sudah paham ya? Jadi, benua yang dari terluas adalah benua Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Dan yang paling terakhir, yang terkecil adalah Austria-Australia. Oke, sahabat belajar, kita masuk kepada kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Kira-kira gimana ya benua-benua Asia dan kondisi alamnya? Iya, sangat penasaran kita ya. Kita ambil beberapa benua yang ada di Asia, yaitu Indonesia. Kira-kira gimana ya? Wow, Indonesia itu cukup terkenal. Apalagi dilihat dari kondisi alam. Kira-kira gimana ya? Kondisi alam di Indonesia itu berada di daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Dan yang kedua, kondisi alam Indonesia terdapat tiga kawasan, yaitu flora dan fauna, serta beriklim tropis. Cukup bagus ya, sahabat belajar. Dan yang ketiga, di mana juga kondisi alam benua Indonesia, atau di benua Asia itu, ya, yang disebut negara Indonesia, kaya akan sumber daya alam. Seperti apa? Tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Sahabat belajar, sudah tahu nggak, mengapa negara Indonesia sangat dikenal di seluruh dunia? Iya, karena ada tambang. Di mana itu? Yang dunia mengenal bahwa pertambangan itu ada pada PT Pripot. Iya, betul. PT Pripot itu yang sudah dikenal oleh dunia yang berada di Papua. Betul. Oke, sahabat belajar. Cukup benar ya. Dari sumber alam kita cukup menjanjikan. Hutan juga banyak. Lahan pertanian juga cukup luas. Di mana pertanian yang dikenal di Indonesia adalah? Ada kopi, cengkeh, rempah-rempah yang lain juga, ya, buah pala, dan yang lainnya. Saya harap sahabat belajar sudah paham semua itu, ya. Dan perkebunan juga demikian. Oke, kita ambil sekarang kondisi alam dan dinamika kependudukan yang ada di dunia antara benua yang kita ambil adalah tetangga kita. Yaitu Korea Selatan. Bagaimana ya kira-kira kondisi alam di sana? Sudah terkenal nggak Korea Selatan, sahabat? Pastinya sudah, ya. Di mana Korea ini juga terkenal pada film-film Korea, ya. Tapi kita di sini bukan membahas tentang filmnya, ya, sahabat belajar. Iya. Kita membahas tentang bagaimana kondisi alam Korea Selatan. Korea Selatan terdapat titik tertinggi dan halasan dan penggunungan Taibab. Ya, dan kondisi alam pada Korea Selatan juga terdapat memiliki hutan tropis. Nggak jauh beda, ya, dengan Indonesia, ya. Di sepanjang pantai selatan dan pulau Leju. Dan yang ketiga, sahabat belajar, kondisi alam Korea Selatan iklimnya sedang dengan empat musim. Saya harap sahabat belajar sudah tahu, ya, empat musim itu. Iya. Sekarang kita masuk kepada sahabat belajar. Kondisi kependudukan. Kira-kira gimana, ya? Kondisi kependudukan di negara Indonesia. Wow. Lihat. Amati gambar, ya, sahabat belajar. Cukup padat tidak? Beginilah gambaran. Ini belum pada semua yang dapat sahabat belajar. Contohnya saja ini manusia-manusia yang aktif beraktifitas. Cukup padat tidak, sehingga pergerakan mereka pun sangat sulit. Iya. Ini juga. Inilah bagian-bagian dari Indonesia. Kita mati, ya, piramida penduduk di negara kita. Iya, cukup luar biasa, ya, sahabat belajar. Nah, kondisi kependudukan di negara Indonesia terkenal. Di mana jumlah penduduk paling tinggi. Keragaman budaya penduduk juga sangat tinggi. Kenapa dikatakan beragam budaya? Iya, banyak jenisnya. Kita sudah mengetahui, saya harap, sahabat belajar sudah tahu, ya. Berbagai suku, agama, itulah salah satu kebudayaan kita yang terkenal dan yang kita banggakan. Oke. Dan begitu juga kondisi kependudukan negara Indonesia terkenal kegiatan ekonomi penduduk di dominasi sektor pertanian atau agraris dan industri. Ya, agraris itu di bidang pertanian, ya, yang saya katakan tadi. Ya, sahabat belajar di mana negara kita cukup dikenal dari hasil pertanian. Oke, sahabat belajar. Ya, kita berakhir dari session pertama ini. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih dan salam pendidikan. Saya harap semua sahabat belajar mampu untuk mengulang kembali dan membaca buku yang sudah diberikan oleh sekolah. Salam pendidikan. Sukses!